Bismillahirrahmanirrahim Apa intinya Islam? Nah ini, yang kedua Tauhid, uluhi Disinilah intinya Islam, apa itu? Kalau seluruh bentuk ibadah Hanya kepada Allah Solat tak hanya untuk Allah Puasa tak hanya untuk Allah Sesembelihan tak hanya untuk Allah Doa tak, pun ngera Kekakasingan, karangalata Kekakasingan, karangalata ala Kekakasingan, pangirai Tapi pun ngera tahu Aku tahu, jangan kekakasingan Kekakasingan, pangirai Tapi pun ngera Alam pangirai, kubur Kenapa? Dia belum bertauhid Uluhi Belum, karena tawhid Intinya ini Diutusnya para nabi, diturunkannya kitab-kitab Diciptakannya Manusia dan jin, tujuannya ini Allah berfirman Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia Kecuali dalam rangka untuk beribadah Kepada aku Itu ditujuannya Bukan supaya dia berkeyakinan Allah pencipta Allah penguasa Allah kuasa mahluk tidak kuasa Karena itu sudah dipitrahkan oleh Allah kepada setiap manusia Maka tujuan dicipta manusia dan jin Untuk beribadah hanya kepada Allah Wa ma'umiru illa liya'budallaha Muhlisina lahuddin Mereka tidaklah diperintah Jadi seluruh perintah Allah itu Hanya mengarah kepada apa? Mengesahkan Allah SWT Muntahikkan Allah di dalam ibadah Nah ini intinya Islam Tujuan diutusnya para nabi dan rasul Wala qadda ba'asna fi kulli ummatin rasulah Ani'budallahu wajib tanibut ta'ud Sungguh kami telah mengutus Pada setiap ummat seorang rasul Apa perintahnya? Ani'budallahu wajib tanibut ta'ud Beribadah kalian hanya kepada Allah Jauhi ta'ud Bukan Allah kuasa makhluk tidak Kuasa Iya Jadi pengikut para rasul itu Kentar itu dakwanya Kalau antuk Kalau kita sering dengar Ada orang cerama di mana-mana Sesakan Allah Berdoa kepada Allah Takut hanya kepada Allah Cinta hanya kepada Allah Menyembli untuk Allah Oh itu pengikut rasul Tapi kalau ada orang Cerama Allah kuasa Makhluk tidak kuasa Hanya sampai disitu Iya Baru Pas kita bilang Bahas ta'ud Iya Iya Ingkari kesyirikan Ingkari Jelaskan Tidak bolehnya orang Meminta-minta sama Penghudi kubur Atau wali Kalau dia bilang Wih jangan dulu itu Itu mau macam ummat Iya Nanti orang lari Itu bukan pengikutnya Para nabi dan rasul Walaupun mungkin Dia berpakaian Iya Berpenampilan Seperti penampilannya Paham ya Iya Jadi intinya Islam itu Adalah Disini Tauhid Uluhiyah Jadi kalau masih berdoa Masih takut Kepada selain Allah Iya Takutnya adalah Takut ibadah Maka Ini Belum benar Tauhidnya Iya Ada pun Seharusnya ya Orang yang Sudah berkeyakinan Allah kuasa Makhluk tidak kuasa Allah pun cipta Makhluk dicipta Allah pemberi rezeki Makhluk diberi rezeki Iya Allah maha hidup Manusia dihidupkan Dan dimatikan Seharusnya Kalau sudah sampai Tauhidnya disini Itu membuat dia apa Seharusnya dia akan Mentauhidkan Allah di dalam Uluhi Uluhiyahnya Seharusnya begitu Iya Berarti Apa ini Tauhid Terububiyahnya Sebenarnya masih salah Iya Ketika dia sakit Masih pergi di kuburan Minta-minta Ketika mau daftar Polisi Masih Apa Pergi di tempat-tempat Keramat Melepaskan Ini Berarti sebenarnya Tauhid terububiyahnya Belum kuat Iya Kenapa Karena kalau dia Betul-betul yakin Allah pengatur Alam semesta ini Kenapa Kalau tidak Kalau dia sakit Tidak Berdoa kepada Allah Kenapa berdoa kepada 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 pohon itu Kepada penjaga pohon Kepada pohoni sungai Kepada Orang mati Jadi Baru di mulutnya Dia katakan Allah kuasa Makhluk tidak kuasa Baru sebatas di mulutnya Yang mengatakan Allah pencipta Alam semesta ini Dan pengaturnya Karena kalau Yakin Allah satu-satunya Menguasai dan mengatur Alam semesta Kenapa Kalau sakit Kipali tidak berdoa kepada Allah Kan begitu Makanya kata Para ulama Bahwa Tauhid rububiyah Itu apa Mustal Apa Multalzimun Iya Apa Mustaslimun Litauhid Uluhiyah Tauhid rububiyah itu Mengharuskan Iya Untuk Mentauhidkan Allah Di dalam uluhiyahnya Dan Tauhid uluhiyah Mutadominatun Iya Mutadominun Litauhid Rububiyah Jadi Tauhid uluhiyah Mengandun Tauhid rububiyah Dan Tauhid rububiyah Mengharuskan Tauhid uluhiyah Paham ya Kenapa dikatakan Tauhid uluhiyah Mengandun Tauhid rububiyah Karena kalau orang Sudah mentauhidkan Allah dalam Uluhiyah Dia berdoa Hanya kepada Allah Takut hanya kepada Allah Cinta kepada Allah Berarti Mengandun Tauhid Rububiyah Karena itu Semua muncul Karena apa Dia yakini Allah satu-satunya Penguasa Pencipta Dalam semesta ini Iya Jadi Tauhid rububiyah Itu mustalzimun Litauhid uluhiyah Watauhid uluhiyah Mutadam minun Litauhid Rububiyah Iya Jadi Dan Tauhid Asma wasifat Iya Banyak disini Juga Kau muslimin Terjatuh di dalamnya Tapi kebanyakannya Yang jatuh Dalam Tauhid Asma wasifat ini Kebanyakannya mereka Terjatuh karena Ta'wil Iya Kebanyakannya disitu Iya Ta'wil Makanya Mereka tidak Dikafirkan Tapi tersesat Karena Dia mentauhil Iya Disebabkan karena Syubhad Kesalahpahaman Nah itulah yang dibantah Di dalam kitab ini Rumatul Iktiqad Iya Orang-orang yang mentauhil Iya Nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Iya Allahu ta'ala A'lam bisawab Masya Allah Barakalau Bismillahirrahmanirrahim